Masyarakat Indonesia sering membagi-bagikan uang saat lebarat. Biasanya uang dibagikan dengan nominal paling kecil kesanak saudara, khususnya anak-anak. Mengacu pada berbagai sumber, tradisi ini sebenarnya mirip dengan tradisi orang Tionghoa, yakni pembagian angkau. Biasanya, orang Tionghoa membagikan angkau saat merayakan tradisi besar, yakni imlek. Uang tersebut berada di dalam angklok merah yang bermotif tulisan Cina. Ada kemungkinan, umat muslim di Indonesia juga tertular oleh tradisi orang Tionghoa tersebut. Mengingat, relasi kebudayaan antara kedua pihak sudah terjalin sejak lama, terkadang juga pengaruh kebudayaan lain tanpa disadari dirusapi, sehingga membentuk akulturasi dan asimilasi. Di Indonesia, tak diketahui pasti sejak kapan kebiasaan ini berlangsung, namun pemberian uang tunai ke saudara dengan menyebutnya sebagai tunjangan hari raya THR bisa dipastikan terjadi setelah tahun 1950-an. Sebab di tahun tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa tunjangan hari raya untuk membantu para buruh menghadapi Idul Fitru. Setelah ada peraturan tersebut, THR menjadi sesuatu yang tak bisa dilepaskan ketika lebaran tiba. Akan tetapi, dalam kasus di Jakarta, Jan Luiten van Zanden, Dalam ekonomi Indonesia tahun 1800 sampai tahun 2010-2011 mencatat harga bahan pokok di ibu kota negara melonjak ratusan persen pada tahun 1959 menjadi 325 persen dari harga awal di tahun 1950-an. Saat situasi sulit ini, salah satu kelompok yang sengsara adalah kaum buruh yang kerap diupah rendah. Mereka berada pada kondisi genting karena berada di zona kemiskinan dan tak mampu beli bahan pokok. Kondisi makin parah saat tiba lebaran. Harga bahan pokok semakin melonjak, sedangkan mereka penghasilannya tidak bertambah. Akibatnya mereka tak mampu merayakan hari kemenangan dengan gembira dan masih bergelut dengan kemiskinan. Kondisi seperti ini kemudian melahirkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan memberi pendapatan ganda di luar penghasilan bulanan atau disebut sebagai tunjangan hari raya THR. Beberapa perusahaan pun mulai ada yang memberi THR bagi para buruh meski bersifat sukarela. Karena bukan sesuatu yang wajib, hal ini kemudian menimbulkan masalah baru dan memperbesar ketimpangan. Oleh karena itu, tulis buku politik perburuhan era demokrasi liberal tahun 1950-an tahun 2015, sentral organisasi buruh seluruh Indonesia SEBSI menuntut pemerintah membuat kebijakan resmi terkait pemberianter.